Salmon adalah nama ikan anggota keluarga Salmonidae dalam Ordo Salmoniformes. Salmon merupakan spesies ikan luar biasa yang kehidupannya sangat mengagumkan. Dalam video ini, Om Sun akan membahas fakta-fakta menarik tentang ikan Salmon. Selamat menyaksikan. Kata Salmon berasal dari kata dalam bahasa latin, Salmo, yang merujuk pada kemampuan ikan Salmon untuk melompat. Salmon terkenal sebagai hewan yang berani dan tangguh dalam melawan arus yang deras. Ikan ini sesekali melompat dengan kuat ketika menyusuri arus sungai. Keluarga ikan Salmon dibedakan ke dalam dua marga yang berbeda, yaitu genus Salmo yang meliputi spesies Salmon Atlantik dan genus Onchoricus yang meliputi semua jenis Salmon Pasifik. Dalam laman a2zanimals.com disebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 8 spesies Salmon asli, 7 diantaranya adalah Salmon Pasifik. Salmon Sinuk ditambah dengan 4 spesies Salmon Palsu, termasuk Salmon Danub, Air Tawar, yang sebenarnya lebih mirip ikan Trout. Contoh spesies Salmon Asli diantaranya Salmon Sinuk, Salmon Atlantik, dan Salmon Sokai. Salmon Sinuk merupakan spesies Salmon yang endemik di wilayah sungai dan pesisir pantai Alaska, China, Jepang, Siberia, Amerika, dan Kanada. Salmon Sinuk berasal dari nama suku yang tinggal di wilayah barat laut perairan Pasifik. Salmon Atlantik merupakan spesies Salmon yang banyak ditemukan di wilayah perairan Kanada, Greenland, Eropa, dan Amerika Serikat bagian utara. Sementara itu, Salmon Sokai merupakan spesies Salmon yang berwarna merah cerah dan umumnya mendiam di wilayah perairan Samudera Pasifik bagian utara. Secara fisik, Salmon dapat dikenali sebagai ikan bertubuh panjang dengan moncong runcing atau bengkok, dengan sirip-sirip berpasangan di bagian panggul dan sisi tubuhnya, serta 4 sirip tunggal di sekeliling tubuh. Sepanjang hidupnya, ikan Salmon mengalami transformasi warna yang mengagumkan. Saat masih muda, ikan ini berwarna terang dan berbintik-bintik. Akan tetapi, ketika dewasa di lautan, Salmon menampilkan warna perak berkilauan, bercorak biru, merah, hijau, merah muda atau ungu, yang menyatu dengan dunia akuatik laut. Ketika musim bertelur, warna tubuh ikan Salmon berubah menjadi merah terang, dan kepalanya berubah menjadi hijau mencolok. Beberapa spesies Salmon juga seringkali terlihat mengalami perubahan fisik, seperti tumbuhnya punuk, rahang melengkung, atau gigitari. Salmon merupakan ikan yang beradaptasi dengan gaya hidup, anadromus. Artinya, ikan ini dilahirkan di sungai atau di perairan air tawar. Anak ikan Salmon akan hidup di sungai selama 6 bulan hingga 3 tahun, dan akan berenang ke laut ketika sudah remaja. Ikan Salmon kemudian menghabiskan waktu hidupnya selama berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun di lautan air asin, hingga menemukan pasangan dan kawin. Setelah itu, ikan Salmon akan kembali ke perairan air tawar, biasanya ke tempat kelahirannya ketika waktunya bertelur. Biasanya, Salmon betina umumnya mati setelah bertelur karena kelelahan. Ketika bermigrasi ke perairan air tawar, ikan Salmon dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Dalam migrasi ini, Salmon tidak tersesat. Para ilmuwan menduga bahwa kemampuan Salmon menemukan jalan pulang ke perairan air tawar tempat kelahirannya, disebabkan karena Salmon mempunyai kemampuan mendeteksi medan magnet bumi yang digunakan layaknya kompas untuk melakukan navigasi. Meskipun demikian, teori lain menjelaskan bahwa indera penciuman Salmon yang tajam memungkinkan ikan ini mengenali aroma lingkungan dan tempat kelahirannya. Teori tentang penciuman tajam Salmon yang digunakan untuk bermigrasi ke tempat kelahirannya didukung juga oleh fakta bahwa ikan ini mempunyai kemampuan yang baik dalam menentukan lokasi makanan, menghindari predator dan menemukan pasangan. Seperti ikan pada umumnya, ikan Salmon memakan beberapa hewan seperti cacing, cumi-cumi, krustasea, dan ikan-ikan yang mempunyai tubuh lebih kecil darinya. Salmon biasanya menghadapi banyak predator alami ketika bermigrasi, termasuk beruang, anjing laut, paus pembunuh, hiu, berang-berang, dan elang. Karena ikan Salmon merupakan sumber protein hewani dengan nilai ekonomi yang tinggi, keberadaannya di alam seringkali juga terancam oleh perburuan masif dari para nelayan. Selama berabad-abad, Salmon memiliki tempat khusus di hati masyarakat adat yang tinggal di sekitar wilayah barat laut perairan Pasifik. Bagi masyarakat tersebut, Salmon tidak hanya menjadi sumber pangan yang mewah, tetapi juga berperan dalam bidang ekonomi, agama, dan budaya. Contohnya, suku-suku di lembah sungai Kolumbia secara historis mengandalkan Salmon sebagai sumber makanan utama dan juga digunakan memelihara identitas budaya serta spiritual mereka. Orang Kanada bahkan terkenal dengan kecintaannya pada Salmon Asap. Sebuah tradisi kuliner yang tertanam kuat dalam budaya mereka. Masyarakat British Columbia bahkan menjadikan kegiatan menangkap ikan Salmon sebagai aktivitas komersial dan rekreasi yang terus menopang kehidupan masyarakat pesisir. Sehingga Salmon menjadi ikan resmi Provinsi British Columbia. Salmon adalah spesies ikan yang berpengaruh besar terhadap ekosistem perairan. Ketika ikan ini menghilang, seluruh ekosistem akan mengalami perubahan yang signifikan. Bangkai Salmon yang membusuk membawa nutrisi laut yang sangat berharga dan memberikan manfaat bagi berbagai bentuk kehidupan di dalam ekosistem. Demikianlah ulasan singkat tentang ikan Salmon Ikan dengan kemampuan migrasi yang luar biasa Semoga ulasan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan sahabat Om Sun semua Nantikan video-video tentang hewan-hewan lainnya Hanya di channel Om Sun TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!